Selamat datang kembali di Witness Travel Untuk tempatnya ini tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman dan ada lesen juga, kayak rumahan nih Ini saya coba baksu rempelohnya, gimana rasanya? Jadi sesuai namanya, rempeloh ini ada usus dan hatinya Untuk rasanya, micinya terasa, tapi tidak terlalu kuat Untuk rempelohnya ini tidak ada rasa bautnya Dan dagingnya masih terasa dagingnya, tapi juga ada tepungnya Overall, enak sih, lumayan enak Pertanyaan, kenapa kalau jualan bakso, selalu ada jualan mie ayam juga? Dan mana yang lebih enak? Mana pilihan kamu, bakso atau mie ayam? Ini saya juga ada pesan terang Belanda, salah satu minuman khas Medan Ini tempatnya tersembunyi ya, Pak? Tapi enak maksudnya Tempatnya tersembunyi, tapi enak Kuliner selanjutnya, salah satu es campur terenak dan terkenal di Medan Es campur Nana Ini saya datang sekitar jam 4 Belum jam 4 Dan rame banget Dan sudah habis saya Ini terakhir Selain es campur, mereka juga ada jual es kocok alpokat khas Medan Es koteng, es teler, dan es jenis es lainnya Untuk es campurnya ini mereka kasih gula merahnya lumayan cukup banyak Dan asli Jadi ini bener-bener rasa gula merahnya itu asli Gula merah khas Medan Dan gula merahnya juga cukup kental ya Tidak cair atau encer gitu Untuk isiannya ini mereka ada nangka, tape, cendol, dan yang lainnya Es campur Nana ini udah buka dari 2005 Dan sebagai salah satu penggemar minuman desert yang kayak gini Kayak campur es teler, es koteng Saya bisa bilang, kalau di Medan mesti coba es campur Nana Selain Nana, menurut saya itu ada es campur amo di Kesekeran Es campur Bang Iwan di Metodi Sang Tua Es campur Kalimantan di Binji Dan es campur Tintin di Pasar Rame Itu the best es campur di Medan Di samping es campur Nana juga ada jual es campur Dan sate dan makanan lainnya Jadi sepanjang Brijin Katamso ini banyak jual jenis makanan Terutama kalau udah sore, malam Ini saya one day recording Jadi selagi nunggu kuliner malam di jalan Brijin Katamso Ini saya mau cobain comb the rice coffee atau kopi beras Untuk menu rice coffee atau kopi berasnya disini cuma satu Dan selain rice coffee, mereka juga ada jual teh, kopi, dan jenis makanan dan minuman lainnya Untuk rasa rice coffee atau kopi berasnya susah dijelaskan Yang pasti unik, ada rasa pahitnya kayak kopi tapi nggak se-strong kopi Beda rasa pahitnya Rasa pahitnya itu dari proses waktu beras di roasted atau di sungrai Dan juga ada rasa manis dari beras itu sendiri Dan juga susu dan brown sugar Jujur agak susah jelasin rasanya sedetail mana Cuma cobain Just try the rice coffee In comb Masih di jalan Brijin Katamso Di depan istana Maimun Ada nasi goreng semalam suntuk Ini baru buka jam 6 sore sampai jam 2 atau jam 3 pagi Dan untuk videonya Check my video in witness travel Kuliner malam selanjutnya Masih di jalan Brijin Katamso Ada mie rebus kampung baru Katamso Maaf ini saya nggak bisa cobain Tapi di google reviewnya ini bagus dan enak Ya masih kuliner malam di Brijin Katamso Ini saya nunggu sampai buka Untuk jagung bakar serut Katamso Gimana rasanya Yang membedakan jagung bakar serut Katamso ini Jadi ya jagungnya bisa diserut Dan mereka punya beberapa pilihan rasa seperti pedas manis, asin manis, pedas asin, dan kombinasi Kalau surut itu dikasih bumbu juga ya Pak? Iya Kalau asin itu pakai apa Pak? Asin Kenapa? Oh dia ada asin rasa ada masu manis gitu ya? Iya Kalau surut itu dia pedas gak? Yang mana aja disurut-surut Oh jadi tinggal disurut supaya nggak capek gitu ya? Kombinasi ya Pak? Semua rasa, pedas manis asin Boleh deh kombinasi Kombinasi ya Pak Iris? Kombinasi ya Pak Iris? Saya pikir langsung Jadi disini tuh jagungnya fresh Langsung dibuat, langsung dibakar, dan langsung diolesin Menurut saya sih ini idenya bagus, unik Karena dia langsung diserut Jadi buat orang yang suka jagung Tapi males makan jagung bakar karena belepotan mungkin Ini ada jagung bakar serut di jalan Katamso Untuk rasanya ini saya pilih yang kombinasi Jadi ada rasa manis, pedas, dan asin Dan untuk tekstur jagung bakarnya itu gak keras dan juga gak lembut banget Atau lembek banget Cocok sih, enak juga Dan waktu dimakan itu agak mirip kayak jagung di rujak sih Untuk lokasinya ini di depan Dr. Gigi Suwito, Jalan Bridgen Katamso Dan mereka hanya buka malam sekitar jam 7.30-an Untuk kuliner malam di sepanjang Jalan Bridgen Katamso ini sebenarnya banyak Dari yang halal maupun yang non-halal Seperti Chinese Food, Mie Pangsin Ahun, Ketio Panjang, Ketio Aeng, Mie Pangsin Abon, dan disini Skopitiam dan makanan lainnya Kuliner Bridgen Jalan Mana Lagi dan di Kota Mana Sampai jumpa di wisata kuliner selanjutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye